Minyak goreng dengan merek minyak kita yang diluncurkan oleh Menteri Perdagangan ketersediaannya belum rata di pasar tradisional kota Bandar Lampung. Sejumlah pedagang mengaku kerap tak kebagian pasokan minyak tersebut. Padahal peminatnya cukup banyak, lantaran harga jual yang lebih murah atau senilai 14.000 rupiah per liternya. Namun tidak sedikit juga pedagang yang mengaku belum pernah melihat atau menjual minyak goreng minyak kita, lantaran tak pernah mendapat pasokannya. Ini kan kita jualan minyak goreng ya, Sembako, dan lain-lain. Minyak goreng, minyak mereknya kita ada nggak? Kita jualan nggak, Bu? Nggak ada. Nggak ada ya? Selama ini belum pernah ditawarkan apa belum ada, Bu? Belum pernah ditawarkan. Belum ada ya? Nggak ada. Nggak ada, Ibu ya? Sudah berapa lama itu belum ada? Nggak ada, sebelumnya ini belum ada yang menawarkan. Oh iya. Kalau yang menawarkan, mau jualan. Mau ya? Kalau daerah sini ada yang jual minyak kita? Setahu kita. Tapi teman-teman itu ada minyak kita, nggak ada. Oh gitu ya, banyak yang nanya ya, Bu? Ada. Di warung kita sendiri, ada nggak sih, Mbak? Ada, tapi nggak kebagian itu, saya. Oh nggak kebagian ya, tapi udah ada ya di pasaran ya? Ada. Ada ya? Kalau tempat kita memang nggak kebagian gitu ya? Iya, karena saya nggak kebagian aja. Oh iya. Sudah berapa lama sih, Mbak? Itu beredarnya ada satu bulanan? Ada kayaknya? Ada ya. Tapi kalau memang kita, memang belum pernah jual ya, Bu? Pernah sih, cuma sekali kayaknya. Sekali ya. Pedagang berharap pemerintah bisa lebih memperbanyak pasokan minyak goreng merek minyak kita, agar ketersediaannya aman di pasaran. Untuk diketahui, minyak goreng curah di kota Bandar Lampung kini dijual kisaran harga 15.000 rupiah per liter. Sementara untuk jenis minyak goreng kemasan, berkisar 19.000 rupiah per liter tergantung merek. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Sementara untuk jenis minyak.